Yang pertama oleh bakteri, yang kedua oleh ikan itu sendiri ya teman-teman ya. Sangat penting dan sebegitu penting ya teman-teman, 24 jam ini harus hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali dengan channel Dandang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Teman-teman, di video kali ini ya saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang menanyakan ya, kenapa apa nandang ini mesin aerator, mesin blower aerator ini kok harus dua dipasang? Ya, apa nggak kebanyakan? Karena ini listrik ya sampai dua kan begitu ya biaya maksudnya. Ya menariklah teman-teman ya, ini pertanyaan bagus, pertanyaan bagus teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Ini mesin dua ya, merk sama, tipenya sama, ya segala macam yang sama lah. Tetapi kenapa dua dipasang gitu loh teman-teman ya. Yang pertama, supaya aerasinya besar, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih penting teman-teman. Salah satu di antara dua ini ya, itu cadangan. Jadi kalau ini mati, ini masih tetap jalan. Dan sebaliknya, kalau ini mati, yang ini jalan. Jadi itu apa namanya, kepentingannya gitu teman-teman ya. Begitu sangat pentingnya ini mesin ya di kolam bioplog kita ini. Kenapa? Karena ya, mesin ini yang menjadikan aerasi, gelembung, oksigen ya. Yang diperlukan oleh dua. Yang pertama oleh bakteri, yang kedua oleh ikan itu sendiri ya teman-teman ya. Sangat penting. Dan, sebegitu penting ya teman-teman. 24 jam ini harus hidup ya. Masih ada lagi? Ada teman-teman. Apa? Tidak boleh jeda. Ya. Tidak boleh jeda. Oke. Di kolam ini teman-teman, kita sudah punya musibah. Dulu ya. Ini tiga tuh sampai ke sana ya. Waktu saya lihat ini masih di setengah jam. Mati ya. Waktu itu masih punya satu. Ya. Ini masih ya, mereka itu ada di permukaan gitu teman-teman. Manggap-manggap. Manggap-manggap atau mangap-manggap ya di atas itu teman-teman. Tetapi setelah dua jam, Yesus sudah melihat kelihatan mereka itu kayak apa, tidak bergerak, kurang bergerak. Cuma manggap-manggapnya semakin besar gitu teman-teman. Tiga jam kemudian pada mati teman-teman. Hampir setengahnya itu rata-rata pada mati. Kenapa teman-teman? Ya ini perlu penjelasan. Karena ya selain memang mereka sudah terbiasa hidup dengan aerasi, dengan gelombung ini. Yang kedua karena ya benar-benar memang sangat ketergantungan. Karena coba bayangkan teman-teman ya. Ini kolam segede gini cuma 500 liter, tapi isinya 350 ekor loh. 350 ekor cuma segede gini teman-teman ya. Jadi jangan disamakan dengan apabila di kolam-kolam di kampung atau di konvensional gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar ketergantungan ya. Inilah kelemahan dari kolam bioprog teman-teman. Oke teman-teman ya. Ini memang dua-duanya sama-sama mengirimkan angin ya. Supaya jadi berjalannya aerasi ya teman-teman ya. Jadi meskipun satu ya tetap ini sesungguhnya jalan ya. Tuh kita cobot ya. Yang ini kita coba kita matikan ya teman-teman. Tuh. Jadi yang jalan cuma satu ya. Kita tutup dulu ini. Kita tutup. Ini untuk penutup ya teman-teman. Tuh jalan. Semua jalan tuh lihat. Ya. Semua jalan tuh. Cuma memang kecil. Ya. Oke. Teman. Ini. Kita punya cadangan. Punya cadangan juga ada yang satu lagi ini. Jadi kita punya mesin itu tiga teman-teman. Ini teman-teman. Ya. Tapi kenapa? Itu harus dipasang gitu ya. Kenapa cadangan. Apa namanya. Seperti ini aja tidak dipasang. Karena. Ya. Statementnya. Pernyataannya adalah. Ya. Tanpa jeda. Ya. Jadi ikan itu tidak boleh menunggu sampai berjam-jam gitu loh teman-teman. Mati. Jadi kata-kata yang cocok itu adalah tanpa jeda. Nah kalau yang ini. Kalau misalnya terjadi kerusakan. Ya. Memang ini ada gantinya gitu loh teman-teman. Ini benar-benar. Memang cadangan yang tidak dipasang gitu loh teman-teman. Oke. Teman-teman kalau ini bisa nyala atau tidak gitu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi. Ya sering-sering kita juga ngecek teman-teman takut bermasalah ya. Teman-teman saya jelaskan ya. Takut kurang jelas. Tanpa jeda itu artinya tidak boleh menunggu dulu diperbaiki. Dunggu lagi dipasang. Kalau masangnya sampai berjam-jam ya kan. Nah. Gitu kan. Dan itu tidak sederhana masangnya teman-teman. Jadi memang harus ada ya. Di. Apa namanya. Dipasang gitu kan. Jadi cadangannya seperti tadi. Dua-duanya jalan. Salah satu bermasalah. Ya salah satu jadi jalan gitu loh teman-teman ya. Oke. Karena tanpa jeda. Kata-kata itu ya. Oke. Kita sudah presentasikan. Ya. Kepada teman yang menanyakan. Semoga mudah-mudahan ini puas. Dengan jawaban ini. Kalau mengenai biaya teman-teman. Ya. Mengenai biaya. Ini dua ini. Ya. Plus di rumah juga ada make. Ya. 600 ribu rupiah. Sebulannya. Ya. Tapi saya sudah juga kalkulasi. Itu ya teman-teman. Ya. Tidak terlalu mengaruh sih. Kalau dengan. Omset 16.500 ekor. Tentunya teman-teman. Ya. Oke lah teman-teman. Masalah biaya. Ya. Selalu. Begitu. Yang penting. Cost and benefit analysisnya. Itu. Benefitnya masih lebih besar. Dibanding dengan costnya gitu loh teman-teman. Selalu kita memang menghitung. Cost and benefit analysis. Ya kan. Selama. Benefitnya lebih besar. Dibanding dengan biaya. Go. Kita jalan ya teman-teman. Oke lah teman-teman. Begitulah ya. Jadi. Non-stop. Ya. Untuk kolam bioplok itu. Ya. Jalan. Tanpa jeda. Non-stop. Jalan. Hidup. Tanpa jeda. Gitu loh. Ya. Oke. Mohon subscribe bagi yang belum. Like. Comment. Serta lonceng notifikasi. Agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati